Halo bro, selamat datang kembali di channel youtube kami yaitu androcomnet Mari kita berteman dengan cara klik subscribe, kemudian klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya hingga jadi tombol lonceng berdering Maka dengan begitu anda adalah orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi setelah kami mengupload video terbaru Mari kita langsung menuju ke videonya, check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman semua Di video kali ini admin akan membahas tentang peraturan terbaru youtube Yup, ini adalah video request dari salah satu teman admin di youtube Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan youtube serta cara-caranya sudah berubah ya teman-teman Untuk peraturan terbaru youtube ini wajib anda ketahui Karena jika anda tidak tahu dengan peraturan terbaru ini Kemudian anda melakukan suatu tindakan maka akan fatal akibatnya di dalam channel youtube anda Seperti kemarin ada salah satu teman admin di youtube sudah terlanjur melakukan tindakannya Tapi dia tidak tahu dengan peraturan terbaru youtubenya maka fatal akibatnya di channel youtubenya Untuk hal itu nanti akan admin ceritakan di tengah ya karena berkaitan dengan salah satu peraturannya Oke karena peraturan terbaru ini sangat penting untuk anda ketahui maka simak baik-baik ya teman-teman Di sini ada beberapa peraturan yang akan admin sebutkan Untuk peraturan pertama baru bisa daftar monetisasi ketika sudah mencapai syarat 4000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir dan 1000 subscribe Oke mari kita masuk ke dalam ketentuan pihak youtube itu sendiri Jika teman-teman ingin membaca-baca lebih lengkapnya link ini akan admin taruh di deskripsi ya Ini ketentuan langsung dari pihak youtube ya teman-teman Ringkasan dan persyaratan kelayakan program partner youtube Tidak ada perubahan pada persyaratan kelayakan program partner youtube atau YPP Kami melakukan beberapa perubahan terkait cara pengajuan YPP Sehingga anda sekarang mungkin mendapati tata cara yang berbeda Berikut beberapa hal yang baru Jika anda ingin mengajukan permohonan untuk mengikuti program partner youtube Anda hanya dapat memulai proses pengajuan ketika mencapai jumlah minimum 1000 subscriber Dan 4000 jam waktu tonton publik yang valid selama 12 bulan terakhir Oke kemudian anda dapat meminta untuk diberitahu saat telah mencapai jumlah minimum Oke kemudian dari sini admin scroll ke bawah Ini ada pertanyaan umum atau fact seputar pengajuan YPP Admin klik yang ini ya Apa yang dimaksud dengan jam waktu tonton publik yang valid Tidak semua jam waktu tonton diperhitungkan dalam jumlah minimum program partner youtube Yang dihitung sebagai jam waktu tonton publik yang valid Hanya satu ya teman-teman ini dia Jam waktu tonton yang diperoleh dari video yang anda setel sebagai video publik Kemudian jam waktu tonton yang diperoleh melalui jenis video berikut Tidak diperhitungkan dalam jumlah minimum YPP Yang tidak diperhitungkan adalah video pribadi, video tidak publik, video yang dihapus Kampanye TrueView Jadi kemarin ini ada salah satu teman admin di youtube namanya Ilmiha Dia belum tahu peraturan terbaru youtubenya Kemudian dia menghapus videonya Yang viewnya itu banyak banget Ada ratusan ribu kalau nggak salah ya Dihapus pagi kemudian digantikan dengan video yang baru Itu dihapus alasannya karena videonya itu video musik gitu ya Tujuan dia itu adalah menggantikan dengan video original Kemudian waktu sore-sorenya ternyata waktu tontonnya menjadi 0 Karena peraturan terbarunya adalah ini ya teman-teman Video yang dihapus, video pribadi, video tidak publik, kampanye TrueView Waktu tontonnya tidak diperhitungkan Beda dengan peraturan sebelumnya ya teman-teman Kalau peraturan sebelumnya Jumlah jam waktu tonton yang sudah dihasilkan tidak akan berkurang Walaupun videonya dihapus Kalau sekarang videonya dihapus, video pribadi, video tidak publik Waktu tontonnya tidak dihitung juga ya Ini sangat penting banget untuk anda ketahui Kemudian kita lanjut ke peraturan kedua Jika vakum upload video selama 6 bulan Maka akun youtube bisa dicabut monetisasinya Atau terkena dismonetisasi ya teman-teman Peraturan kedua ini berlaku bagi channel youtube yang sudah dimonetisasi Jadi jika channel youtube anda sudah dimonetisasi Kemudian anda biarkan begitu saja Atau vakum tidak pernah upload video selama 6 bulan atau lebih Maka monetisasinya bisa dicabut oleh pihak youtube Seperti yang disampaikan oleh pihak youtube itu sendiri disini Jika saluran tidak aktif selama 6 bulan Dan statistiknya di bawah batas Kami bisa keluarkan saluran anda dari program partner youtube Oke ini adalah dari pihak youtube itu sendiri ya teman-teman Yaitu channel youtube nya Akademi Kreator Penting untuk anda ikuti disini karena anda bisa belajar banyak disana Oke kemudian kita lanjutkan disini Kemudian peraturan ketiga disini Peraturan untuk channel youtube anak-anak Nah baru-baru ini rilis peraturan baru dari pihak youtube Yaitu menekankan untuk anak-anak ya teman-teman Jadi channel youtube untuk anak-anak ada batasan tersendiri Mari kita bahas secara lengkap disini Menentukan penonton channel youtube atau video anda Ini ketetuan langsung dari pihak youtube ya teman-teman Dimanapun anda berada Anda diwajibkan secara hukum untuk mematuhi Children Online Privacy Protection Act dan atau undang-undang lainnya Anda harus memberitahu kami bahwa video anda dibuat untuk anak-anak Jika anda membuat konten anak-anak Oke sebagai kreator youtube Anda diwajibkan untuk menetapkan video yang ada Dan video baru sebagai dibuat untuk anak-anak atau tidak Kreator yang tidak membuat konten untuk anak-anak pun harus menentukan siapa penontonnya Tindakan ini akan membantu memastikan bahwa kami menawarkan fitur yang sesuai di konten anda Nah ya teman-teman jadi anda harus menentukan sekarang Cara menentukannya itu ada di youtube studio beta Ada disini ya teman-teman Diklik videonya ini Kemudian di scroll ke bawah Disini ada peraturannya ya teman-teman Apakah video ini dibuat untuk anak-anak Jika tidak maka pilih yang tidak Oke jika iya maka pilih iya gitu ya Kemudian disini ada lagi Apakah anda ingin membatasi video agar hanya bisa diakses oleh penonton dewasa Karena disini video admin tidak untuk anak-anak Maka disini admin isi yang tidak Jangan batasi video saya untuk penonton yang berusia 18 tahun ke atas Oke kemudian disini channel anak-anak perlu anda ketahui juga bahwa Yang terjadi jika konten anda ditetapkan sebagai dibuat untuk anak-anak Kami akan mulai membatasi data yang kami kumpulkan dari konten yang dibuat untuk anak-anak Demi mematuhi hukum Artinya kami akan mulai menonaktifkan fitur tertentu Seperti komentar, notifikasi, dan fitur lainnya Jadi jika video anda itu tentang anak-anak Atau dibuat untuk anak-anak Maka fitur komentar, notifikasi, dan fitur-fitur tertentu lainnya Dinonaktifkan oleh pihak youtube Oke yang paling penting kami tidak akan menayangkan iklan yang dipersonalisasi di konten anak-anak Sebagaimana diwajibkan oleh Children Online Privacy Protection Act Atau COPA Dan atau peraturan lainnya yang berlaku Jadi disini untuk iklan yang tampil itu sangat terbatas ya teman-teman Iklan untuk orang dewasa tidak ditampilkan Iklannya itu tetap tampil Tapi sangat terbatas Karena iklan yang dipersonalisasi tidak ditayangkan di konten anak-anak Maka pendapatan sejumlah kreator yang menandai kontennya sebagai dibuat untuk anak-anak akan berkurang Oke ini kejutan sangat sedih banget untuk channel youtube yang bertema anak-anak ya teman-teman Karena selain fitur-fiturnya disini dinonaktifkan kemudian untuk penayangan iklannya dibatasi Kemudian pendapatannya juga berkurang ya Oke jadi disini anda wajib menyetel atau men-setting hal ini Jika video anda tidak dibuat untuk anak-anak maka setelakan hal ini ya Karena disini tadi pihak youtube menyebutkan Kreator yang tidak membuat konten untuk anak-anak pun harus menentukan siapa penontonnya Jadi disini anda harus menentukan untuk videonya ya teman-teman Oke itu dia 3 peraturan yang admin sebutkan ya Ini sangat penting banget untuk anda ketahui Kemudian disini ada tambahan Untuk cara-cara memanajemen channel youtube sekarang juga berbeda ya teman-teman Mulai dari cara daftar google adsense Cara mendaftar monetisasi Pengaitan akun adsense Musik audio youtube yang bebas hak cipta Yang sudah disediakan oleh pihak youtube itu sendiri Editor youtube dan lain-lain Itu sudah berbeda ya teman-teman Tapi tenang saja Pasti nanti akan admin buatkan video tutorialnya di channel youtube ini Maka dari itu Kepastikan anda subscribe channel youtube ini Serta hidupkan loncengnya Agar anda tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terupdate yang lainnya Oke sekian video hari ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!